Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya Apa yang sedang dilakukan Benny? Wah, rupanya Benny sedang membeli ikan di toko ikan Kemudian Benny menyimpan ikan-ikannya tersebut di dalam sebuah akwarium yang telah ia siapkan sebelumnya Nah, kemudian kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya Apa yang dilakukan oleh Benny? Pada gambar pertama, Benny sedang memberi makan ikan-ikannya Kemudian pada gambar kedua, disini Benny sedang membersihkan akwarium untuk tempat tinggal ikan-ikannya itu Supaya akwariumnya tetap bersih dan ikan-ikannya sehat Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buatlah cerita sesuai gambar yang sudah kita amati tadi ya Berikut ini adalah contoh cerita Benny membeli ikan kesukaannya di toko ikan dekat rumahnya Ikan tersebut dimasukkan ke dalam akwarium yang ada di rumahnya untuk dipelihara Setiap hari, Benny memberi makan ikan-ikannya secara teratur Dan setiap seminggu sekali, Benny membersihkan akwariumnya agar ikan peliharaannya tetap sehat Nah, anak-anak, itu tadi contoh cerita sesuai dengan gambar yang sudah kita amati Selanjutnya, coba kalian buatlah cerita sesuai dengan gambar dengan bahasa kalian sendiri ya Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing Benny suka memelihara ikan Ikan dibelihara dalam akwarium Sekarang, coba kalian sebutkan ya Hal apa yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan Kalian bisa tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan Contohnya seperti berikut ini Yang pertama adalah, kita perlu menyiapkan akwarium sebagai tempat tinggal ikan yang akan kita pelihara Kemudian yang kedua, kita harus memberi makan setiap hari ya Selanjutnya, yang ketiga, kita harus rajin membersihkan akwarium secara teratur Agar ikan-ikan yang kita pelihara sehat Nah, kalian tuliskan ya lanjutannya hal apa yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan Anak-anak, sekarang coba kalian temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini Kita akan coba mencarinya bersama-sama ya Wah, kita sudah mendapatkan beberapa nama ikan Di antaranya adalah, lumba-lumba, hiu, lele, sapu-sapu, mujair, dan koki Nah, sisanya coba kalian temukan ya Kalian beri tanda kotak merah seperti berikut ini Lalu kalian tuliskan apa saja nama-nama ikan yang sudah kalian temukan Anak-anak, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, kalian benar Kita menyebutnya nelayan Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai Lalu, apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Kalian perhatikan baik-baik ya Di sini ada seorang nelayan Ada juga seorang penjual ikan Kalian bisa tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar Dan kalian jelaskan ya Apa saja pekerjaannya Kita akan tuliskan seperti berikut ini Pada gambar pertama Nama profesinya itu adalah nelayan Pekerjaannya yaitu mencari ikan di laut Kemudian pada gambar kedua Nama profesinya adalah pedagang ikan Pekerjaannya menjual ikan yang didapat dari nelayan Sekarang adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut anak-anak? Coba kalian tuliskan ya Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut Kalian bisa tuliskan di tempat yang sudah disediakan Contohnya adalah seperti berikut Nama profesi yaitu pengepul ikan Pekerjaannya mengumpulkan ikan dari nelayan Untuk menjualnya kembali kepada pedagang Nah, kalian tuliskan ya profesi lainnya Anak-anak menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring Agar hanya ikan besar saja yang tertangkap Orang yang tidak menyayangi hewan laut Terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan Wah, hal ini sangat berbahaya ya anak-anak Menangkap ikan menggunakan bahan peledak Akan merusak makhluk laut lainnya Serta menangkap ikan yang masih kecil Hal itu sangat tidak baik Bagi kelangsungan kelestarian ikan-ikan di laut Anak-anak menangkap ikan sesuai kebutuhan Dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja Termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut Sekarang ayo kita bermain menjaring ikan Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini Yang pertama, buatlah kelompok Masing-masing terdiri dari 12 orang Kemudian setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi Satu kelompok terdiri dari 5 orang Dan kelompok lainnya 7 orang Lalu, buatlah 2 lapis lingkaran Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang Selanjutnya, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan Seperti nampak pada gambar berikut ini ya anak-anak Kemudian siswa di setiap kelompok Berpegangan tangan dan angkat tangan Serta letakkan di depan secara bersama-sama Seperti gambar berikut ini Selanjutnya, jika guru menyebutkan kata jaring Maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama Mendorong tangan, memperkecil lingkaran Menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur Menarik tangan dan memperkecil lingkaran Seakan-akan tertangkap jaring Lalu jika guru menyebutkan kata ikan Maka siswa yang berada pada lingkaran luar Menarik tangan dan mundur bersama Memperbesar lingkaran Seakan-akan jaring terbuka Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju Mendorong tangan dan memperbesar lingkaran Seakan-akan ikan akan keluar jaring Wah, permainannya seru sekali ya Kalian bisa melakukan permainan menjaring ikan ini Bersama dengan teman-temanmu di rumah Anak-anak bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring Manakah bagian yang paling kamu sukai Lalu manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan Pastinya perasaan kalian setelah bermain Akan sangat senang sekali, bukan? Anak-anak, laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan Ada ikan yang bisa dimakan Ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya Nah, anak-anak, Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!